Sebuah tempat ibadah yaitu Gereja Betani di kawasan Krian Sidoarjo, Ludes, terbakar. Penyebab kebakaran gedung bekas pabrik tersebut diduga korsleting listrik di bagian ruang administrasi. Kebakaran gereja yang sebelumnya bekas pabrik tersebut berada tepat di jalan Ki Hajar Dewantara, Krian Sidoarjo, Jawa Timur. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Sebanyak empat unit mobil pemadan kebakaran dari Pemkap Sidoarjo didatangkan ke lokasi kejadian. Penyebab sementara kebakaran diduga akibat korsleting listrik di ruang administrasi gereja karena ruangan yang tertutup dan percikan api yang muncul di salah satu instalasi listrik di dalam ruangan. Tidak ada korban jiwa akibat insiden tersebut, namun kerugian diprediksi mencapai lebih dari 250 juta rupiah.